Dalam konteks konstruksi, satuan meter kubik M3, meter persegi M2, dan meter lari M1 memiliki penggunaan yang spesifik. Dalam konstruksi, meter lari digunakan untuk mengukur panjang atau jarak dari suatu titik ke titik lain. Ini sangat berguna saat menentukan panjang jalur, lebar jalan, atau dimensi linear lainnya. Misalnya, pengukuran panjang jalan, lebar trotoar, atau bahkan panjang pipa yang harus dipasang dapat diukur menggunakan meter lari. 2. Meter persegi atau M2 Dalam konstruksi, meter persegi sering digunakan untuk mengukur luas permukaan seperti luas lantai, dinding, atau atap. Ketika merencanakan jumlah material yang diperlukan seperti ubin lantai, cat untuk dinding, atau genteng untuk atap, satuan meter persegi membantu mengukur area yang akan ditutupi oleh material tersebut. 3. Meter kubik atau M3 Meter kubik digunakan dalam konstruksi untuk mengukur volume. Ini sangat penting saat memperkirakan atau memesan jumlah bahan konstruksi yang diperlukan seperti beton, pasir, kerikil, atau material lainnya. Ketika kita menghitung volume yang akan diisi oleh bahan tertentu, seperti beton untuk pondasi, batu untuk dinding penahan, atau pasir untuk penutupan, satuan meter kubik digunakan untuk menentukan jumlah yang tepat. Jadi, dalam industri konstruksi Meter lari atau M1 Digunakan untuk mengukur panjang atau dimensi linear Meter persegi atau M2 Digunakan untuk mengukur luas area permukaan yang akan ditutupi oleh material konstruksi Meter kubik atau M3 Digunakan untuk mengukur volume bahan konstruksi